Terima kasih telah menonton Berdasarkan keterangan tertulis Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari Dari total tersebut 11 orang ditemukan di wilayah kecamatan Canduang dan 4 orang ditemukan di wilayah kecamatan Sungai Puang Banjir lahar dingin yang meluncur deras dari puncak Gunung Marapi terjadi saat intensitas hujan tinggi di sekitar lokasi Selain korban meninggal dunia, sejumlah korban dilaporkan masih hilang dan dalam proses pencarian oleh tim gabungan pada 3 daerah terdampak Daerah terdampak banjir masing-masing Sungai Puah, Buki Batabuah, Kubang Putiah, Maninjau, Koto Tuo, Koto Gadang, dan Lasi di Kabupaten Agam Kemudian Batipu, Batipu Selatan, Singgalang, Ekskoto, Limbo Kaum, Koto Lawe, Bayi Ange, Ekskoto, dan Pandai Sikek di Kabupaten Tanah Datar Lalu Silayang Bawah dan Kelurahan Pasar Usang dan Batas Kota di Padang Panjang Selain mengakibatkan korban jiwa, banjir juga mengakibatkan jalan negara putus total di Silayang Beberapa jembatan putus dan rumah warga terendam Tim UTV mengabarkan